Kabar pernikahan Maudie Ayunda menggemparkan publik tanah air. Artis cantik pemain film Perahu Kertas tersebut diketahui telah resmi menikah dengan kekasihnya pada hari ini minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Kabar bahagia tersebut diumumkannya lewat media sosial Instagram, terlihat Maudie Ayunda membagikan sejumlah potretnya mengenakan kebaya pengantin Jawa berwarna putih. Maudie memang masih belum menyebut nama terang pasangannya. Ia juga mengunggah foto-foto bersama suami dalam balutan hanbok pakaian tradisional untuk pengantin Korea. Unggahan ini sontak menghebohkan netizen dan membuat netizen bertanya-tanya soal sosok suaminya. Dengan siapakah Maudie menikah, akhirnya sosok suami Maudie Ayunda pun perlahan-lahan mulai dibongkar netizen. Pria tersebut bernama Jessie Choi, yang diduga merupakan sosok lelaki beruntung yang menjadi suami dari seorang Maudie Ayunda. Diketahui, Maudie dan Jessie satu almamater, mereka sama-sama menempuh pendidikan di Stanford University. Lantas siapakah Jessie Choi? Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil lengkap Jessie Choi, pria yang diduga berhasil luluhkan hati Maudie Ayunda yang dihimpun dari berbagai sumber. Pria bernama lengkap Jessie, Ji Seok Choi, merupakan pria kelahiran Korea berwarga negaraan Amerika dan kini menetap di Jakarta. Meski begitu, belum diketahui secara pasti tanggal dan tahun lahirnya. Jessie Choi disebut sebagai pria yang cerdas dan kaya karena memiliki deretan pengalaman pekerjaan dan pendidikan yang tinggi. Jessie Choi pernah kuliah di dua kampus ternama dunia, yaitu di Stanford University Graduate School of Business dan Columbia University in the City of New York. Hal ini menarik karena kampusnya sama dengan Maudie Ayunda yang juga pernah mengenyam pendidikan di Stanford University. Jessie sendiri diketahui sebagai teman Maudie Ayunda sejak masih berkuliah di Stanford University. Mereka terlihat sering menghabiskan waktu bareng teman-teman. Keduanya terlihat hangout dalam berbagai kesempatan berbeda. Mulai dari hiking bareng, sampai sekadar nongkrong. Dalam situs mediumnya, Jessie Choi bercerita pengalamannya bertemu dengan seorang gadis asal Indonesia saat masuk Stanford. Tanpa menyebut nama sosok itu, Jessie mengaku bahwa ia dan perempuan Indonesia ini berpacaran. Hubungannya dengan perempuan asal Indonesia ini juga salah satu faktor yang membuat Jessie pindah ke Jakarta sejak 2022. Kini Jessie Choi tengah sibuk mengembangkan sebuah bisnis yang berkaitan dengan teknologi yang nanti berhubungan dengan kemanusiaan. Selain itu, ia juga seorang investor di tim ekuitas swasta, berinvestasi di perusahaan perawatan kesehatan dan konsumen, retail, serta restoran. Diketahui, Jessie Jiseok Choi memutuskan untuk pindah agama Islam sebelum menikah dengan Maudie Ayunda. Hal tersebut berdasarkan penuturan Kepala KUA Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Bunyamin. Jessie mengikrarkan keislamannya pada tanggal 25 Maret tahun 2022 atau kurang lebih dua bulan sebelum menjadi suami Maudie. Kepala 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 Kepala